Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pelajaran pertama Mari kita berdoa dulu, kita tunggukan kepala dulu sedentas Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Semoga kepala sebentar Kita bati surat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik Yawbidin Iyaka na'budu wa Iyaka na'stahid Alhamdulillah. Bersama, sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar. Tentukan kepala sebentar, doa mau belajar. Radizu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah. Rahmi ziddi ilma, wa razukhi fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak berjumpa lagi dengan Bufitri di puasa Ramadan yang keberapa? Coba hari ini puasa Ramadan yang ke-16. Anak-anak di hari puasa Ramadan ini, anak-anak harus tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Tetap semangat belajarnya. Karena anak-anak sebentar lagi juga kelas 1. Jadi anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Anak-anak di bulan suci Ramadan ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Sebagai orang yang beragama islam? Yang dilakukan adalah puasa Ramadan, zakat fitrah, sholat tarawi. Anak-anak sekarang Bufitri mau mengajarkan anak-anak tentang doa zakat fitrah. Doa zakat fitrah, zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah itu zakat yang berupa beras besarnya 2,5 kg. Nanti dilakukan pada waktu puasa hari terakhir bule. Dan nanti zakat fitrahnya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Fakir miskin, contohnya seperti itu. Sekarang Bufitri akan menerangkan doa zakat fitrah untuk diri sendiri. Zakat fitrah untuk diri sendiri niatnya. Ayo anak-anak, tipu-tipu Bufitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an-ukhrija zakatal fitrah an-nafsi lillahi ta'ala. Itu niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Anak-anak, tadi sudah diajari Bufitri tentang niat zakat fitrah. Sekarang anak-anak mau diajari Bufitri tentang materi hari ini. Materi hari ini apa? Materi hari ini adalah tentang Presiden Indonesia. Presiden itu siapa sih anak-anak? Presiden itu adalah orang yang memimpin negara kita. Negara kita adalah negara Indonesia. Coba Bufitri sekarang mau tanya siapa Presiden Indonesia saat ini? Yang bisa siapa katangan? Iya pinter. Presiden kita hari ini adalah Jokowi Dodo. Mana Jokowi Dodo? Ini ya anak ya. Ini yang pojok ini Pak Jokowi. Sering dipanggil Pak Jokowi. Tapi nama panjangnya Jokowi Dodo. Ini Pak Jokowi ya anak-anak ya. Sekarang tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak ada di LKS halaman 16. LKS halaman berapa? Halaman 16. Halaman 16 ini tugasnya apa? Tugasnya memberi tanda P. Memberi tanda P untuk tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden. Dan memberi tanda W untuk tokoh pahlawan. Sekarang yang Presiden dulu ya. Untuk gambar Presiden anak-anak diberi tanda P pada kolomnya. Presiden Indonesia siapa yang pertama? Bapak Soekarno. Pak Soekarno mana? Tidak ada. Ini yang pada baris pertama Presidennya adanya Pak Soeharto. Pak Soeharto ini Presiden yang kedua. Karena Pak Soeharto adalah Presiden yang kedua. Maka dikasih tanda P. Beralih pada kotak yang kedua. Kotak yang kedua mana ya gambar Presiden lagi ya? Ini yang tengah. Yang tengah ada gambar Presiden kita namanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Atau kita menyebutnya Pak SBY. Pak SBY ini adalah Presiden kita ya anak-anak ya. Presiden kita maka kita kasih tanda P. Sekarang lanjut ke kotak yang kebawah. Gambar yang kebawah. Gambar yang bawah ini, ini yang gambar Presiden yang mana? Yang gambar Presiden ini yang perempuan. Namanya Bumegawati. Presiden kita Bumega. Ya anak-anak ya, ini Bumega dikasih tanda P. Di samping Bumega, ini ada R.A. Kartini. R.A. Kartini pahlawan kita. Dan sebelahnya R.A. Kartini yaitu Presiden kita. Sekarang Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi Dodo. Karena Pak Jokowi Presiden kita untuk tahun ini. Pak Jokowi juga dikasih tanda P. Jumlah Presiden yang ada di LKS halaman 16 ini ada berapa? Ada satu Pak Suharto, dua Pak SBY, tiga Bumega, empat Pak Jokowi. Ada empat Presiden yang ada di LKS halaman 16. Dan yang lainnya adalah pahlawan kita. Karena pahlawan diberi tanda W. Ini ada Jenderal Sudirman. Ada Pangeran Diponegoro. Patimura. Dan ini ada R.A. Kartini. Ini tugas hari Senin yang ada di LKS halaman 16. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, tadi Ibu Fitri sudah mengenalkan tentang nama-nama Presiden Indonesia. Ada Pak Suharto, ada Pak SBY, ada Bumegawati, ada Pak Jokowi. Anak-anak lanjut tugas berikutnya yaitu ada di LKS halaman 17. Halaman 17 ya anak-anak ya. Tugasnya apa? Tugasnya mencari kantor Presiden Indonesia. Setelah kita cari diberi tanda centang. Setelah diberi tanda centang, kemudian ditebalkan. Kantor Presiden yang mana ya? Ini ada gambar Monas. Monas bukan tempat kantornya Presiden ya. Dan yang kedua adalah Istana Negara. Presiden berkantor di Istana Negara. Berarti tugasnya anak-anak Istana Negara dicentang. Karena ini adalah kantornya Pak Presiden. Setelah dicentang, tugas anak-anak yang kedua yaitu menebali. Harus putus-putus ini ditebali sampai habis. Sampai membentuk menjadi kalimat Istana Negara. Istana Negara. Ayo anak-anak siapa yang pernah ke Jakarta pasti pernah melihat Monas. Pasti pernah melihat Istana Negara. Ini letaknya di Jakarta. Ya anak-anak ya. Ini tempat kantornya Presiden yaitu di Istana Negara. Ini tugas yang ketiga yaitu mencari di mana kantor Presiden berada. Ternyata kantor Presidennya ada di Istana Negara bukan di Monas. Anak-anak itu tadi materi pembelajaran untuk hari Senin. Yaitu tentang Presiden Republik Indonesia. Yang sekarang dijabat oleh Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi. Anak-anak, Bu Fitri ingatkan tugas hari Senin yang pertama yaitu anak-anak melafatkan doa zakat fitra. Melafatkan doa zakat fitra pengumpulan tugasnya di voice note nanti dikumpulkan di guru kelasnya masing-masing. Tugas yang kedua yaitu memberi tanda P pada gambar Presiden kita. Mulai dari Pak Soeharto sampai Pak Jokowi. Untuk gambarnya kan ada Pak Presiden dan ada Pak Lawan. Untuk Pak Lawan dikasih tanda Uwe. Itu tugas yang kedua. Dan tugas yang ketiga apa anak-anak? Tugas yang ketiga yaitu mencari kantor Presiden. Pak Presiden berkantor di mana? Pak Presiden berkantor di Istana Negara. Ini ada di LKS halaman 17. Tugas yang kedua dan yang ketiga di foto. Kemudian dimasukkan dalam link pengumpulan tugas. Anak-anak yang pintar, anak yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Nanti jangan lupa pengumpulan tugas dikumpulkan sebelum pukul 12 ya anak-anak ya. Ayo anak-anak kita belajar disiplin sejak dini. Karena disiplin sejak dini akan terbiasa nanti sampai dewasa. Anak-anak itu tugas hari Senin. Jangan lupa anak-anak dikumpulkan sebelum pukul 12. Selamat mengerjakan anak-anakku yang pintar, yang soleh-soleha. Alhamdulillah semua tugas sudah kita laksanakan. Sekarang kita berdoa kepada Allah dengan menemukan kepala, dengan menemukan surat Al-Asr. Agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Dan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses kayak ibunya maupun diantar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Selamat menonton! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tangannya diantar semua. Doakan luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya upaya melekan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirrahim. Sampai jumpa dengan Bu Fitri Dengan materi pembelajaran berikutnya